Seorang selebgram diperiksa polisi selesai kedatangannya menimbulkan kerumunan di pasar Inpres Kota Lok Sumawe. Ia disebut telah dilakukan pemeriksaan di Polres Lok Sumawe pada Kamis 22 Juli 2021. Dirinya diperiksa pihak kepolisian hingga 8 jam lamanya. Dilansir serabinyus.com, Kapolres Lok Sumawe AKBP Eko Hartanto membenarkan pemanggilan sang selebgram tersebut. Ia adalah Herlin Kenza. Herlin disebut mendatangi Polres Lok Sumawe pada Kamis 22 Juli 2021 sekira pukul 10.30 waktu setempat. Dengan didampingi dua pengawal pria, ia datang menggunakan mobil Suzuki R3 dengan plat nomor BL-1093KW. Berpakaian hitam, Herlin melakukan pemeriksaan ke ruang tipi ter ke lantai dua. Herlin Kenza pun dilakukan pemeriksaan hingga 8 jam lamanya. Pihak kepolisian menyebut telah memeriksa 9 orang dalam kasus kerumunan di Pasar Inpres Lok Sumawe pada Jumat 16 Juli 2021 lalu. Dalam pemeriksaan, Kapakumas Pemko Lok Sumawe Marzuki juga ikut diperiksa. Hal itu berkaitan dengan koordinasi dan izin mengkelar acara endorse oleh Herlin Kenza. Pihak kepolisian berharap kasus yang sama pun tak terjadi kembali, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia yang terus naik. Terima kasih. 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 Terima kasih.